Kondisi titik api di Kabupaten Kepulauan Meranti dipastikan nihil setelah diguyur hujan. Setidaknya ada tiga lokasi titik api yang menjadi fokus Satgaskar Lahut, yakni di Desa Lukit, Desa Tebun, dan Desa Gemalasari. Kalaksa BPBD Meranti, Edy Afrizal, memastikan keseluruhan titik api sudah berhasil padam. Meski demikian, petugas di lapangan terus melakukan pendinginan guna memastikan kondisi benar-benar padam. Tiga titik, pertama di Gemalasari, Desa Tebun, kemudian di Lukit. Di Lukit tinggal sedikit lagi, tinggal pendinginan saja lagi. Mudah-mudahan bisa dikelirkan kawan-kawan yang sekarang lagi berjibaku di Lukit. Jika kondisi sudah aman, pihaknya akan melakukan pergeseran personil yang sejak beberapa hari lalu melakukan pemadaman di lokasi, baik di Desa Lukit maupun di Gemalasari. Dari Meranti, Muhammad Isna ini melaporkan.